Presiden Jokowi telah menekan Peraturan Pemerintah, PP, No. 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, tanggal 6 Maret tahun 2023. Dilansir dari Kompas.com, dalam salinan PP yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023, terdapat aturan mengenai tenaga kerja asing, TKA, yang boleh bekerja di IKN. Pada Pasal 22 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah IKN dapat mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan. Kemudian, pelaku usaha dapat diberikan pengesahan rencana pengguna TKA untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pelaku usaha yang bisa mempekerjakan TKA termasuk mereka yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN. Kepada pelaku usaha tersebut dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu. Namun, terkait kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan atau jabatan tertentu di lembaga pendidikan dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian, dalam PP diatur bahwa jangka waktu tertentu untuk pembebasan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala otorita IKN. Selanjutnya, pasal 23 menjelaskan bahwa TKA dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam hal jangka waktu pemberian izin tinggal akan berakhir, jangka waktu pemberian izin tinggal dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan perjanjian kerja antara pelaku usaha dan TKA. Untuk diketahui, PP nomor 12 per 2023 mulai berlaku sejak diundangkan, yakni sejak tanggal 6 Maret tahun 2023. Ruang lingkup PP secara garis besar mengatur lima hal, yakni perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi. Sebelumnya, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, Presiden Joko Widodo, Jokowi, meninjau progres pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kontan, Jokowi mengungkapkan, tidak ada kendala dalam proses pembangunan IKN. Dia bilang, hingga saat ini, proyek pembangunan IKN telah melibatkan 7.800 tenaga kerja. Pada kesempatan tersebut, Jokowi optimistis proyek pembangunan IKN dapat berjalan lancar.